Intro Gibran Raka Bubing Raka menjadi perbincangan hangat menyusul aksi bagi-bagi susu gratis di acara Carvidei di kawasan Bundaran HI Jakarta pada minggu 3 Desember 2023 Tindakan calon wakil presiden nomor urut tua ini menarik perhatian politisi dari Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Taufik Julkifli Ia mengkritisi kegiatan Gibran bagi-bagi susu sebagai salah satu bentuk kampanye Menurut Taufik, memang Gibran tidak menggunakan alat peragak kampanye atau ajakan yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Omo Namun dia menganggap regulasi tersebut fleksibel dan dapat dimanfaatkan Taufik mengatakan meski tidak melanggar aturan secara tegas, ada celah yang dimanfaatkan untuk melakukan kampanye Taufik juga menyatakan bahwa banyak pihak lain yang juga melakukan tindakan serupa Namun Gibran tampaknya mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak termasuk aparat Namun upaya untuk menindaklanjuti hal ini oleh aparat seperti KPU dan bawah Sudah dilakukan oleh Taufik karena Gibran dianggap memiliki posisi istimewa Yang menambahkan saya agak skeptis dengan situasi ini Bahwa ada calon atau pesanan calon yang mendapat perlakuan istimewa dari panitia Gibran sendiri ketika dimintai tanggapannya terkait kegiatan tersebut Menegaskan bahwa kegiatan membagi-bagi susu tersebut bukanlah bagian dari kampanye Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar aturan kampanye yang berlaku Gibran mengatakan saya tidak menggunakan alat peraga kampanye Meski demikian Gibran juga menjelaskan bahwa pemilihan lokasi untuk membagi-bagikan susu tersebut Didasarkan pada faktor kepraktisan dan jumlah partisipan yang hadir di lokasi tersebut Ia mengungkapkan kami hanya memilih lokasi yang paling dekat dan memiliki jumlah mangsa yang banyak Kegiatan Gibran pagi-bagi susu gratis tanpa APK atau ajakan terbuka untuk memilihnya Dalam pilpres menimbulkan diskusi luas di masyarakat Hal itu berkaitan dengan batasan-batasan kampanye yang telah ditetapkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!